Pemkat Sorong gelar pasar murah di Alun-Alun Aimas, lintas OPD terlibat, bantu warga ekonomi lemah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong menggelar pasar murah di Alun-Alun Aimas, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Kegiatan pasar murah tersebut dibuka oleh penjabat, P. Bupati Sorong Edison Siagian dengan mengetuk tifa. PLT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Mustika Baeduri mengatakan, gerakan pangan murah melibatkan organisasi perangkat daerah, OPD. Dia bilang, kegiatan ini bagian dari upaya stabilitasi pasokan dan harga pangan guna pengendalian inflasi daerah. Selanjutnya juga, ucap dia, menyambut hari ulang tahun, hak ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dia bilang, pasar murah berupa bahan pokok berupa telur, ikan, beras, gula, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, putih, sayur, dan ayam potong. Yang sekarang lagi inflasi naik-naiknya itu harga cabai merah, katanya. Selanjutnya, kata dia, pihaknya juga akan kembali menggelar pasar murah tersebut pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Diharpakan dengan adanya gerakan pasar murah tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok warga Kabupaten Sorong. Diharpakan dengan distributor, distributor Tanjaya, kegiatan harga ini. Ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk stabilisasi harga pangan atau yang sedang meruncak ini, termasuk juga dalam rangka WTRP yang ke-79. Ini sekaligus dengan delimitasi? Iya, dengan delimitasi stabilisasi harga. Yelitasi kompetensi sekarang berapa? Sehingga kemarin setelah dirilis 2 koma ya. Naiknya sedikit saja 0,09. Kepat di sini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!